Intro Berawal dari adanya penganiayaan keluarga wartawan oleh Oknum Pegawai Kejaksaan Cabang Labuhan Deli, akhirnya puluhan wartawan yang tergabung dalam ikatan jurnalis Medan Utara menggelar aksi demo damai di depan kantor cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli, Jalan Titipalhawan, Simpang Kantor Medan Labuhan. Aksi damai solidaritas ikatan jurnalis Medan Utara itu dilakukan sejumlah wartawan dan keluarga korban penganiayaan. Dengan membentangkan sejumlah sepanduk karton berisikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta agar Jaksa Fahrizal ditindak tegas, tindak Oknum Petugas Jaksa Penganiayaan Keluarga tersangka serta tuntutan lainnya. Oknum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli yang melakukan penganiayaan itu adalah Fahrizal. Kata Sukriya Dilubis, Bapak Mertua Ade Suratman alias Ade yang menjadi korban penganiayaan. Kami minta Oknum Fahrizal ditindak oleh kecap jari baik secara administrasi maupun tindak pidana. Aksi yang dilakukan ikatan jurnalis Medan Utara sebagai sikap protes atas sikap penganiayaan terhadap keluarga wartawan berinisial Ade Suratman alias Ade, warga Jalan Makmur, Gang Kenangan 4, Desa Sambirenjo, Kecamatan Pecut, Saituan, Kabupaten Dedi Serdang. Tersangka dalam kasus pasal 338 Kahu Api Danan atau pasal 365 tindak kekerasan yang baru dilimpahkan kasusnya dari Kepolisian Kecabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli. Aksi tersebut sempat membuat sejumlah petugas Polsek Medan Labuhan melakukan pengamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kompol Endris Tambu Bolon hingga akhirnya Kepala Kecap Jari Labuhan Deli yang diwakili oleh Hamonangan P. Sidauruk menemui para pengunjuk rasa. Hamonangan mengatakan apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa akan disampaikan ke Kecap Jari karena pimpinan masih cuti dan akan kembali minggu depan. Protes sebagai bentuk protes yang mana dikejari Cabang Lubuk Pakam, Labuhan Deli telah terjadi kekerasan yang mana salah satu tahanan yang bernama Adi Swatman mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Ini sangat kita sesalkan di mana tahanan itu adalah manusia juga yang wajib kita perlakukan manusiawi, tidak semena-mena. Oleh karena itu kami melakukan aksi protes ini berharap kiranya kejari Cabang Lubuk Pakam, Labuhan Deli ini menindak oknum yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi itu baik secara administratif maupun secara pidana. Oknum tersebut kami ketahui bernama Farijal. Dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Tim Meliputan Jubrata TV Salam Jubrata